Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian apa kabar Semoga baik-baik selalu dan selalu Sukses dimanapun berada Di video saya sebelumnya Pernah saya menyajikan video tentang Bertanam di lahan sempit Dengan cara berhidroponik Nah kali ini saya akan mengajak kembali Untuk bertanam di lahan yang lebih sempit Dengan cara sama hidroponik Tapi ada yang berbeda Yaitu kali ini saya akan mengajak bertanam Hidroponik dengan media tanam Kokopit Atau sabut kelapa Bagaimana prosesnya sobat? Yuk ikutin terus Oke sobat sekalian Kali ini kita akan menanam tanaman Dengan sistem hidroponik Tapi dengan media yang berbeda Biasanya saya pakai Saya pakai rockwool Saya pakai busa sintetis Ini yang bekas jokjok Hasilnya bagus Terus saya juga pernah pakai ini Kapuk atau kapas sintetis Hasilnya juga bagus Ini bisa sobat bedakan ya Ini Nah ini Rokwool Ini busa sintetis Yang ini kelihatan Gulungannya Kalau yang ini Kapas sintetis Biasanya bekas bantal Ini biasanya Nah sekarang Beda lagi Saya mau coba pakai yang ini Kokopit Kokopit Atau Sabut kelapa Tapi dengan catatan Sabut kelapa yang sudah tua Ya sop ya Kalau yang masih muda Biasanya terlalu padat Sehingga akar Susah berkembang Kalau yang sudah tua Atau yang sudah kering Ini Banyak celah Dia nggak terlalu padat Sehingga akar Jadi cepat Bisa berkembang Nah Kalau yang Kelapa yang masih muda Itu padat sekali Kecuali kalau bisa dikeringkan Di open misalnya Itu bisa juga Tapi saya sarankan Pakai yang sudah tua aja Biar lebih aman Unggulannya Karena kokopit ini Berbasis organik Atau 100% Memang dari alam Tidak ada kimia sama sekali Sedangkan kalau kita pakai Yang sintetis Itu Kemungkinan masih ada Kandungan kimianya disitu Misalnya ini Ini masih ada kandungan kimia Jadi sebelum digunakan Sebaiknya Dicuci bersih dulu Terus kalau yang ini juga Busa Ini ada kandungan kimianya Jadi sebaiknya Dicuci Terlebih dahulu Dicuci bersih Kalau yang kokopit Itu Permasalahannya Hanya ada Bisa didapatkan Di toko-toko pertanian Buat sobat yang Jangkauannya jauh Dengan toko pertanian Tentu Mendapatkan kokopit itu Sulit sekali Nah yang seperti ini Ini sulit sekali Memang rokol bisa dipakai Sampai 3 tahun Walaupun sudah hancur Gini Tetap masih bisa dipakai Nanti akan terikat lagi Dengan akar Kalau yang kokopit Saya kira ini Siapapun bisa dapat Dan tidak perlu dibeli Ini gratis Kalau sobat misalnya Punya alat Punya alat Untuk Apa namanya Membuat press Atau dipadatkan Dibuat kotak-kotak Atau dibuat bentuk gelas Itu lebih baik Kalau enggak pun Tidak apa-apa Intinya ini bisa didapatkan Secara gratis Tidak perlu dibeli Dimanapun ada Dari Sabang sampai Merauke Jadi tidak perlu Kesulitan lagi Untuk bertanam di lahan sempit Dengan cara hidroponik Sekarang Ada alternatif Rockwool Ini dia Kokopit Gratis Insya Allah hasilnya bagus Oke sop Kita mulai menanam Sebetulnya Untuk cara penanaman Sistem hidroponik Ada beberapa cara Salah satunya adalah Dengan menyemai Biji langsung Di rockwool Atau di media tanam Dengan cara Kita menyiapkan Tusuk sate Seperti ini Yang kita basahkan Dengan sedikit air Terus kita celupkan Di kumpulan benih Biji tanaman tersebut Nah setelah itu Kita tanam disini Jadi kita siapkan dulu Lobang Seperti ini Mungkin satu Dua atau tiga Lobang secukupnya Terus kita celupkan Di air Habis itu Kita celupkan lagi Di kumpulan benih Biji tanaman Nah otomatis Itu biji akan Menempel disini Setelah menempel Kita masukkan Ke dalam lubang tanam Tanpa perlu ditutup Seperti itu Itu cara yang Sebetulnya gampang Masalahnya seringkali Bijinya itu terlalu banyak Yang menempel Kita mau tanam Tiga butir Yang kena bisa Puluhan Nah itu repot Jadi Saya gunakan cara lain Dengan cara menyemai dulu Seperti ini Menyemai di tanah Setelah disemai di tanah Ketika tanaman sudah Cukup dengan Kondisi Empat daun Atau enam daun Seperti ini Nah seperti ini Sudah ada empat daun Ini bisa dipindahkan ke Media tanam yang tadi Nah seperti ini Ini sudah empat daun Nah ini bisa kita tanam Di rock wall Itu cara kita lubangnya dulu Terus kita masukkan Seperti ini Nah ini sudah tinggal disiram Sebenarnya tinggal disiram saja Sudah siap dipajang Atau dimasukkan ke Lubang tanam paralon Itu cara Salah satunya Nah cara lain Dengan cara kita menyiapkan Misalnya Sekarang kita coba pakai yang Sintetis Ini Kapuk sintetis Atau kapas sintetis Kita ambil lagi tanaman Dengan cara kita congkel Bagian perakarannya Nah sudah tercabut ini Terus kita bungkus Setengah dari Batang pohonnya Dibungkus seperti ini Setelah itu Kita masukkan Ke gelas tanam Ini cara juga Baru disiram Oke Dua Nah karena sekarang Saya mau tanamnya Dengan Media tanam Yang baru Yang Mungkin sobat belum pernah Jadi Ini kokopit Nah kokopit yang sudah tua Dia banyak seratnya Jadi banyak ruang untuk Pernapasan akar Dan pergerakan akar Sekarang kita siapkan Tanamannya Kita ambil yang Agak besar 4 daun Seperti biasa Dicongkel bagian perakaran Kemudian kita cabut Nah ini akarnya masih utuh Jadi yang penting akarnya Jangan terputus Kalau terputus Kemungkinan tanaman mati Seperti tadi Kita masukkan Setengah dari batang pohon Terus kita jepit Habis itu kita lingkari lagi Kita lingkari lagi Sampai Cukup Untuk Satu gelas Jadi sobat bisa Tambahkan Secukupnya Sekiranya ini bisa Cukup kencang Nanti Di gelas Sekiranya ini cukup Lalu kita masukkan Di gelas Nah perbedaannya apa sekarang Dari ketiga tadi Menggunakan Apa sintetis Menggunakan Drogol Dan menggunakan Kokopit Ini bedanya Kurang rapi aja Ya Itu bedanya Tapi saya yakin Bicara soal sehat Ini yang paling sehat Bicara soal murah Ini paling murah Tapi kalau soal kurang rapi Ini gampang Kita digunting aja Seperti ini Rapi juga kan Rapi Murah Sehat Pastinya Karena ini organik Oke sop ya Semoga ini menginspirasi Terima kasih Ulangi lagi Biar lebih jelas Ini Tadi kita ambil bagian tengah Sekarang kita ambil bagian Ujung sekali Nah kita belah dulu Terus kita siapkan Tanamannya Kita pilih Yang Sudah layak dipindah Kurang lebih 4 daun Ini agak susah Karena padat Ini dapat Ya Akarnya jadi selalu ada Pastikan selalu ada Nah ini yang sudah kita belah Tinggal kita jepit Di tengah-tengah Seperti ini Oke Pohon nanti akan berdiri dengan sendirinya Dan terus Di nomor 2 bulan Dan sampai panen Oke sop ini agak tenggelam Gak masalah Gak masalah Agak tenggelam Yang penting memang Harus kita dorong ke bawah Sampai Medianya Sampai di bawah Jelasin Jangan menggelantung Kalau menggelantung Ketika air berjalan di bawah Ini nanti gak kena air Karena ketika ini di paralon Seperti ini posisinya di paralon Air di paralon itu akan mengalir di sini Di bawah Kalau posisi kokokitnya Atau medianya menggantung Nanti gak kena air Jadi sebaiknya didorong Ini Sampai mentok ke bawah Oke sop ya Masuk Sudah tercampur Tercampur di 2 botol A dan B Terus kita kocok Kita tutup rapat dulu Kita kocok Supaya Larut Bersama air Kupuk AB mixnya tadi Setelah Tercampur Setelah larut Kita siapkan Air untuk aplikasi peniraman Ini kurang lebih 1,5 liter Atau per 1 liter Lebih kurang 5 Mililiter Ya cukup 5 mili masing-masing Yang B juga sama Oke 5 sampai 10 mili Kelebihan Kekurangan gak masalah Ya sebelumnya Saya pernah Juga Yang videokan ini Cara menyajikan Kupuk Hidroponik Gak apa-apa ini Saya ulang lagi Biar lebih paham penggunaannya Sekarang kita aplikasikan Ketangan Ini kita kocok dulu Sop Sampai merata Kalau sudah Tinggal Masuk Jadi lubang botol ini Tutupnya Tutupnya di Seukuran lubang paku Aja Tutupnya di lubangnya Pakai paku Yang gak terlalu boros Ya bisa dilihat Sop ini Pertumbuhannya setelah Satu minggu Satu minggu Semenjak dipindah ke gelas Nah bandingkan Dengan yang Ditanam dengan Sabut kelapa Ternyata Pertumbuhannya Lebih cepat Kita lihat lagi di rak yang satunya Ini ada dua macam juga Ada yang pakai sabut kelapa Ada tiga macam Oke Sop Lihat Sabut kelapa Bagus Ini yang bawah Sabut kelapa semua Kelihatan Sungguh Sudah terbukti Bahwa sabut kelapa Ternyata bagus Habis sabut Ini sabut Sudah kelihatan Habis sabut ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton